Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya Senang sekali Miss Irin bisa bertemu lagi dengan kalian meskipun masih dengan video Di sini yakin kalian tetap bersemangat belajar dengan media apapun Nah sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Amin Anak-anakku kalian sudah tahu pastinya ya hari ini kita mau belajar apa? Betul sekali kita akan belajar tentang paragraf Bagaimana dari paragraf yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kalimat utama ide pokok paragraf Dan yang terakhir adalah informasi penting dari sebuah paragraf Pasti kalian penasaran ya bagaimana cara mencari ketiganya itu Sampai ketemu jawaban yang tepat Yuk kita simak penjelasan Miss Irin Baik anak-anak Siap belajar ya Seperti yang sudah Miss Irin sampaikan tadi Kita akan belajar tentang paragraf Tentu saja pada bagian kalimat utama Pokok pikiran Dan informasi penting dari paragraf tersebut Masih bersama Miss Irin tentunya ya Baik tak kenal maka tak sayang Kita lihat anak-anak pengertian dari paragraf Kalian sudah pinter mesti ya Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalinya Yang mempunyai satu pokok pikiran Kumpulan dari beberapa kalimat Yang mempunyai satu pokok pikiran Satu ide pokok Satu gagasan utama Itu hal yang sama ya Nah sekarang pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran adalah inti dari kalimat utama Loh kok bahas kalimat utama? Ya nanti mesti menjelaskan Jadi kata-kata yang tidak penting Dalam kalimat tersebut Misalnya pelangkap Atau hanya berupa keterangan Tempat, waktu, suasana Bisa dihilangkan Jadi hanya tinggal beberapa kata Yang menjadi inti kalimat saja ya Lanjut Nah bagaimana cara mencari pokok pikiran Caranya mudah sekali Baca keseluruhan paragraf Itu langkah pertama Dibaca dulu ya Kemudian yang kedua Cari kalimat utamanya Ingat lagu-lagu Kalimat utama Mudah mencarinya Awal Akhir paragraf Awal Akhir paragraf Itu Kalimat utama Nah gitu ya Nah Kalau sudah ngerti kalimat utamanya yang mana Kemudian Ringgeslah kalimat utama itu Yang ketiga ya Hilangkan kata-kata yang tidak penting tadi Bisa pelengkapnya Bisa keterangannya Nah Anak-anakku Ini ada contoh dari Apa yang sudah Misiwin jelaskan Biar kalian lebih mudah Memahaminya ya Nah Mari kita baca paragraf yang berwarna hijau ini Pedesaan umumnya Memiliki sumber daya alam yang masih melimpa dan memiliki lingkungan yang asri Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia Misalnya penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani atau peternak Ada pun penduduk pedesaan yang tinggal di daerah pantai Yang umumnya bekerja sebagai nelayan Waduh Ini pasti kamu pernah melihat atau membaca Nah ya Ini ada di buku tematik ya sayangnya Nah dari paragraf ini Kita bisa Dari lagu tadi ya Di awal atau di akhir Kita bisa Mengganti warna hijau ini Dengan merah Maksud misiwin apa ya Ada yang tahu? Betul sekali Yang diganti misiwin dengan warna merah adalah kalimat utama Anak hebat ya Jadi ini adalah kalimat utamanya yang merah ya Karena semuanya menjelaskan Menyimbang penduduk desa Memanfaatkan Terus ya di bawahnya juga penduduk desa Bekerja sebagainya Kalau sudah ketemu hilangan yang tidak penting Oh ini membahasnya pedesaan Nah pedesaan dalam hal apa? Oh sumber daya alam Bawahnya ada lingkungan Jadi kalau digabungkan Sumber daya alam dan lingkungan di pedesaan Sekarang kita bicara informasi penting Nah kalau informasi penting itu Dari yang sudah kamu temukan itu Ditambah sampai ke bawah hal pentingnya Oh membicarakan pedesaan Apanya sumber daya alam? Bagaimana? Melimpah dan lingkungannya juga asri Jadi didikan satu menjadi pedesaan Sumber daya alamnya Melimpah dan lingkungannya asri Kalau dibalik boleh sayang Sumber daya alam di pedesaan Melimpah dan lingkungannya asri Gitu ya Baik Lanjut sayang Ini adalah penampakan worksheet kalian Ya tentu saja kalian sudah mendapatkannya Saat pengambilan lesson kit kemarin Ini kalau misi menjabarkan menjadi Wow nanti dulu penjabarannya ya Langkah selanjutnya adalah silahkan video ini di pause Ya dihentikan sementara Kalian yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan dulu Kalau kalian sudah mengerjakan boleh langsung di play lagi Ya kalau belum silahkan Harus ada proses mengerjakan Menemukan Belajar itu menemukan sayang ya Bukan hanya mendengarkan guru menjelaskan saja Nanti akan cepat hilang ya ya Lanjut Nah sudah di pause Sudah mengerjakan Nah ini ya sayang ya Bagaimana sudah mengerjakan ya Sudah di play lagi ya Kalau sudah di play lagi ini ya ada Kalimat yang disiwin sudah bantu Apakah seperti ini kalimat utamamu Yang warna merah nak di depan Ya Hebat Kalau kalimat utama yang kamu temukan di depan seperti ini Di awal itu namanya paragraf deduktif Apa nak Deduktif Jadi kalimat utamanya di depan Nah kalimat utama ini Mari kita Kupas tuntas Pokok pikirannya apa Oh ini membicarakan tentang Memenuhi kebutuhan hidup Siapa masyarakat Oh berarti pengennya dicari nak Memenuhi Berarti Pokok pikirannya Pemenuhan Kebutuhan hidup masyarakat Pemenuhan Kebutuhan hidup masyarakat Ini enak ya Nah Terus kemudian informasi pentingnya Ditambah ini Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Dengan Berbagai kegiatan Dengan berbagai kegiatan Mengolah sumber daya alam Dari lingkungan Nah Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Dengan berbagai usaha Mengolah sumber daya alam Dari lingkungan Kita Dari informasi pentingnya Ya Harus seperti itu Mis Tidak Ya Yang penting Poin yang disampaikan tadi Ada di tulisan Lanjut Kita ke nomor 2 Wah Mesti Ini mudah ya Yang punya Yang atau saudara Di daerah Gunung Kidul Provinsi daerah Ismail Yogyakarta Kita punya loh Tradisi rosulan Tradisi rosulan ini Kalau diceritakan disana Masyarakat Gunung Kidul Di provinsi D.I. Mengenal tradisi rosulan Nah Kok selanjutnya Kegiatan rosulan Gitu ya Terus Waktu pelaksanaan Tergantung kesepakatan Nah Ini berarti jelas Seduktif Yang merah adalah kalimat utamanya Pokok pikirannya Semuanya Kegiatan rosulan Tradisi rosulan Kegiatan rosulan Gini kan Berarti Diawali dengan Kegiatan rosulan Atau tradisi rosulan Masyarakat Gunung Kidul Itu pokok pikiran Informasi pentingnya Tradisi rosulan Masyarakat Gunung Kidul Ditambahin di akhir Ya Biasanya Diadakan Sekitar Juni Atau Juli Misulangi Tradisi rosulan Di Gunung Kidul Biasanya Diadakan Sekitar Bulan Juni Atau Juli Gitu ya Siapa yang betul Semua Wah Hebat anak-anak Yang belum Ayo Semangat ya Coba Dicoba lagi Ya Boleh dihapus Terus nanti Dibetulkan Atau ditambahin Jawabannya Nomor Nomor terakhir Ini nomor Yang Termudah Nah Dulu Misir pernah Menyampaikan Jika kalian Mencari informasi Penting dari suatu Teks atau Paragraf Bisa Menggunakan Kata tanya Ya Apa siapa Dimana Kapan Bagaimana Mengapa 5W Plus 1H Itu ya Seperti orang Berwawancara Ya Siapa Nama toko Yang diceritakan Dalam teks Tersebut Pasti Semua Anak Jawabannya Sama Karena Berkaitan Dengan Teksi Itu Insinyur Sekar Betul Oke Apa Julukan Beliau Mengapa Dijuluki Seperti Itu Nah Kita Lihat Kata Dijuluki Yang mana Nah Dijuluki Sebagai Singapodium Berarti Jawabannya Beliau Dijuluki Singapodium Mengapa Pasangannya Adalah Karena Beliau Dijuluki Singapodium Karena Nah Cari Alasannya Pandai Berbidato Dan Menguasai Beberapa Bahasa Asin Nah Sekarang Kapan Beliau Lahir Dan Dimana Tempat Kelahirannya Kapan Berarti Jawabannya Adalah Waktu Bisa Tanggal Nah Ini Ada Disini Ini Insinyur Soekarno Lahir Nah Ini Nggak usah Warna Merah Nggak usah Diberi Warna Merah Biar Kamu Ada Tantangan Untuk Mencari Dan Mendengarkan Yang Misampaikan Kemampuan Mendengar Itu Penting Sekali Nah Ayah Ibu Mama Menyampaikan Sesuatu Kamu Harus Mendengarkan Dulu Ya Kalau Sudah Selesai Baru Kamu Sampaikan Pendapat Ya Jadi Jawaban Ini Di Jawa Timur Akhiri Akhiri Dengan Hamdallah Alhamdulillah Hira Bila Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai